Dua tahun ini adalah presiden pencitraan. Masa tetap negara ini, Pak Gizor, yang penuh kontroversi. Ini apa yang dilakukan oleh presiden kemarin, saya kira itu satu peristiwa yang memalukan. Jangan mau diadu domba, jangan mau diajak ke arah kebencian. Kalau ini adalah sebuah pernyataan yang sudah dirancang dengan baik, berarti ada sebuah tujuan, ada target nih justru. Ini Bapak kerjaannya ngapain kalau ngetuit mulu? Gagalan pemerintah, ada semacam invisible hand. Kadang-kadang saya susah juga mengendalikan beliau. Kadang-kadang saya susah juga mengendalikan beliau. Indonesia banyak konflik karena beliau, karena beliau. Semakin utuh, semakin percaya diri, semakin percaya kepada pimpinan. Kata pimpinan ini bisa bermakna dua, kepada pimpinan partai maupun pimpinan pemerintahan, karena disinggung. Karena itu saya minta Partai Gerindra selalu santun, selalu sopan. Jangan menghujat, jangan pakai kata-kata kasar. Nanti Anda mau memancing ini ke arah Fadlizon atau bukan? Setiap tahun pemerintahan Pak Jokowi, itu masih banyak masyarakat merasakan kesulitan-kesulitan hidupnya. Jangan ada kader kita yang justru di tengah kesulitan bangsa, kita memperparah dengan menimbulkan isu-isu atau kegaduhan-kegaduhan. Ini sebetulnya tangan petik ditujukan pada siapa sih? Kan pertanyaannya gitu jadinya. Memang demokrasi membutuhkan kegaduhan. Asal sehat dan damai. Saya rasa ini orang bisa menginterpretasi kemana saja. Bang Fadlizon menyentil supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Karena selama ini kan seakan-akan ada yang satu pimpinannya sudah masuk dalam pemerintahan, kok yang lain suka nyentil-nyentil gitu ya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan sejumlah instruksi kepada kader partainya. Prabowo meminta para kader partai agar jangan mau diadu domba. Mulanya Prabowo menyebut partainya diberi kehormatan membangun koalisi nasional yang besar. Namun Prabowo juga mengakui bahwa kini Partai Gerindra sedang disorot. Saudara-saudara, saya sangat optimis melihat masa depan. Kita membangun suatu koalisi nasional yang besar. Kita diberi kehormatan dan juga harus kita akui. Kita juga disorot. Kita juga akan ditantang. Kata Prabowo dalam acara memperingati hut ke-13 Partai Gerindra di akun Youtube Gerindra TV. Seperti dilihat pada selasa 9 Februari 2021. Hal itu disampaikan Prabowo sebagai instruksinya kepada kader Gerindra dalam acara memperingati hut ke-13 Partai Gerindra yang digelar pada Sabtu 6 Februari lalu. Tampak pula sejumlah kader dan petinggi Partai Gerindra hadir mendampingi Prabowo. Berikut ini sejumlah instruksi Prabowo kepada para kadernya. Yang pertama, meminta kader untuk ingat diri. Prabowo mengingatkan kader Gerindra untuk tetap ingat diri dan waspada dengan sorotan tersebut. Kader Gerindra juga diingatkan tak besar kepala dan rendah hati. Tak hanya mengingatkan soal kerendahan hati, Prabowo juga mengingatkan soal ilmu pendekar hingga ilmu padi. Menurut Prabowo, seorang pendekar ialah sosok yang berani, setia dan teguh namun tetap rendah hati. Ingat ilmu nenek moyang kita, ilmu pendekar, ilmu padi semakin berisi semakin menunduk. Rendah hati ciri khas seorang pendekar, bukan rendah diri. Berani tapi rendah hati. Setia rendah hati. Teguh rendah hati. Ucap mantan Tenjin Kopassus itu. Yang kedua, tak boleh pelihara kebencian. Prabowo kemudian menegaskan bahwa partai Gerindra tak diperkenankan memelihara kebencian hingga dendam. Prabowo kembali mengingatkan soal sosok pendekar terkait soal itu. Kita tidak boleh jadi partai yang memelihara kebencian dan dendam. Pendekar kesatria berani, tidak pernah dendam, tidak pernah benci. Hilangkan kebencian dari diri kita. Isi hati kita dengan semangat dan cinta tanah air, cinta rakyat, imbuhnya. Yang ketiga, minta kader tak turun semangat. Prabowo juga sempat menyinggung soal Gerindra yang hingga kini belum berkuasa mutlak. Namun Prabowo menginstruksikan kader Gerindra agar tak patah semangat. Yang keempat, Prabowo meminta kader berkuasa dengan halal. Prabowo Subianto memberi pesan kepada kader bahwa Gerindra ingin berkuasa dengan cara halal dan konstitusional. Selain itu, pesan Prabowo adalah ingin berkuasa dengan izin dari rakyat. Kita tetap ingin berkuasa dengan halal, dengan legitimasi, dan konstitusional. Kita ingin berkuasa dengan izin rakyat. Kita ingin berkuasa dengan perjuangan yang baik, ujar Prabowo. Tapi, jangan pernah ragu bahwa kita terus punya keyakinan bahwa kita mampu memperbaiki bahasa ini. Lanjutnya. Yang kelima, minta jangan ada kegaduhan. Prabowo Subianto kemudian menjelaskan bahwa saat ini Indonesia menghadapi kesulitan dengan pandemi COVID-19 yang menghantam seluruh dunia dan menghentikan roda perekonomian dunia. Untuk itu, Prabowo meminta seluruh keluarga besar Gerindra semakin kompak, bersatu, semakin utuh, percaya diri, dan semakin percaya kepada pimpinan. Jangan ada kader kita yang justru di tengah kesulitan bangsa ini memperparah dengan menimbulkan isu-isu atau kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Imbungnya. Yang keenam, minta kader berkorban. Prabowo menegaskan bahwa Gerindra tetap teguh dan berjuang. Maka dari itu, dia meminta para kader agar tak segan-segan untuk berkorban. Kita siap berkorban, kita siap menahan diri, kita siap di zanimi, kita siap di fitnah, kita siap di hianati, kita siap di hujat. Tapi, hati kita tetap teguh, cinta tanah air, dan selalu berjuang untuk kebaikan dan kebesaran bangsa kita dan rakyat kita. Itu pribadi, itu cati diri, itu keperibadian partai Gerindra. Yang saya minta, saudara-saudara tetap berkorban di hatimu. Kobarkan semangat di hatimu. Semangat merah putih, semangat Pancasila, semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat persatuan. Sambungnya. Yang ketujuh, Prabowo meminta kader Cewhi adu domba. Prabowo kemudian mengingatkan kader Gerindra agar menghindari kebencian dan adu domba. Hal itu dikatakan Prabowo karena Gerindra hidup di tengah kemajemukan Indonesia. Jangan mau diadu domba, jangan mau diajak ke arah kebencian. Ingat, bangsa kita bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, bangsa yang terdiri dari banyak suku dan berbeda-beda, yang banyak kelompok etnis yang berbeda-beda, banyak agama yang berbeda-beda, banyak budaya yang berbeda-beda. Tapi satu cita-cita, satu kehendak untuk berbangsa dan bertanah air, ujar Prabowo. Untuk bisa mencapai isi pesan tersebut, Prabowo menyebut sejumlah strategi menjaga persatuan. Prabowo bicara soal kerjasama hingga mencari titik temu persoalan. Kuncinya adalah bagaimana bisakah kita sebagai bangsa mengelola kekayaan kita sebaik-baiknya? Bisakah kita menjadi bangsa yang dewasa? Bisakah kita mengatasi masalah kita tidak dengan saling membenci, tidak saling bertikai, tidak saling mencari kekurangan dan kesalahan, tapi dengan mencari kerjasama, mencari persatuan, mencari titik-titik temu. Ini kunci bagi kita sebagai bangsa tuturnya. Yang kedelapan, partai lain bukanlah musuh Gerindra. Selain itu, Prabowo mengatakan bahwa partai lain bukanlah musuh politik partai Gerindra. Prabowo meminta kadir Gerindra santun dan tak menghujat. Partai-partai lain bukan musuh kita. Itu adalah saudara-saudara kita. Rival-rival adalah baik. Persaingan adalah baik. Rivalitas itu alamiah. Tapi, rival politik bukan musuh politik. Mereka adalah saudara-saudara kita, kata Prabowo. Dia meminta agar kadernya selalu santun. Karena itu, saya meminta partai Gerindra selalu santun. Selalu santun. Jangan menghujat. Jangan pakai kata-kata kasar. Imbuhnya. Jangan pakai kata-kata kasar. Jangan pakai kata-kata kasar. Terima kasih.